Intro Shalom saudara-saudara Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yehezgiel pasal 40-42 Masih tentang bait suci yang baru dalam penglihatan Nabi Yehezgiel Mari kita terlebih dahulu berdoa Bapak Surgawi terima kasih untuk anugerah hidup yang masih Tuhan percayakan Juga anugerah menikmati firman Tuhan Yalah firmanmu yang akan kami baca, kami renungkan hari ini Kembali menjadi seperti cermin yang mengingatkan kami lagi Tentang siapakah diri kami ini Dan untuk apa engkau menciptakan, engkau menyelamatkan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firmanmu Amin Saya bacakan dua ayat saja dari kitab Yehezgiel pasalnya yang ke-40 Yaitu ayat ke-15 dan ke-20 Demikian firman Tuhan Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu Ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur Lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu Keempat sisinya diukur Sekeliling lingkungan itu ada tembok Panjangnya 500 hasta dan lebar 500 hasta Untuk memisahkan dari yang kudus Dengan yang tidak kudus Sampai disini firman Tuhan dibacakan Sudah-sudah bagi bangsa Israel Bait suci itu sangat penting Karena mencerminkan perjanjian Allah Dan kehadiran Allah di tengah umat pilihannya itu Tetapi sayangnya Umat Yehuda telah mempergunakan bait Allah ini Untuk mempersembahkan ibadah yang palsu Karena mereka juga mempraktekkan penyembahan berhala Dan berperilaku dosa dalam hidup sehari-hari Sehingga Allah itu murka Allah mengizinkan bait suci itu dihancurkan oleh musuh Dan umat Yehuda diangkut ke pembuangan Termasuk Nabi Yehezkel ini Maka Nabi Yehezkel ini pasti senang sekali Ketika di tempat pembuangan itu Ia mendapatkan penglihatan Tentang bait Allah yang baru Bait Allah yang megah Nah tetapi sudara Bait Allah yang dilihat oleh Nabi Yehezkel ini Ukurannya luas sekali Melebihi luas kota Yerusalem itu sendiri Maka jelas Baik Allah yang dilihat Nabi Yehezkel ini Hanya bersifat simbolis saja Melalui penglihatan ini Allah ingin menyatakan kepada umatnya Bahwa pengharapan itu masih ada Setelah genap masa penghukuman itu Allah akan memulihkan mereka Bahkan pemulihan Allah itu akan melampaui Batas-batas kota Yerusalem Kehadiran dan kemuliaan Allah itu akan meluas Hingga ke negeri asing Ke tanah bangsa-bangsa yang jauh Dengan kata lain sudara Sesungguhnya penglihatan Tentang bait Allah yang baru ini Juga menubuatkan Tentang berkat Allah Yang akan mengalir dari bait Allah Sampai ke seluruh bumi Dan dengan demikian sudara Penglihatan ini juga mengingatkan umat Akan pentingnya Sikap umat kepada bait suci ini Di waktu yang lampau mereka telah Memakai bait Allah Menodai bait Allah dengan Mempersembahkan ibadah yang palsu Nabi Yiremiah yang hidup sejaman dengan Yehezkel Mencatat kepalsuan ibadah mereka itu Di dalam Yiremiah pasal 7 ayat 9 dan 10 Dicatat seperti ini Bahwa bangsa Yehuda itu rajin sekali beribadah Tetapi dalam hidup sehari-hari Mereka itu mencuri Membunuh, berjinah, bersaksi dusta Bahkan membakar korban kepada baal-baal Dan mengikuti ala-ala yang lain Semua sikap seperti ini jelas Sangat menodai kekudusan bait Allah Dan yang seperti itu tidak boleh terjadi lagi Itu sebabnya Bait Allah di dalam penglihatan Nabi Yiremiah ini Penuh dengan detil-detil tentang Pintu gerbangnya dan tembok-temboknya Semua karena terkait dengan sistem keamanan Sistem pengaturan orang-orang yang diizinkan masuk Kedalam area bait suci itu Semua untuk memastikan Agar praktek ibadah palsu yang terjadi di bait Allah yang lama itu Tidak terulang lagi Dan ayat yang kita baca di awal tadi Menyebutkan ada tembok yang mengelilingi kompleks bait suci itu Dan itu menjadi tembok pemisah Yang memisahkan antara yang kudus Dari yang tidak kudus Tetapi saudara-saudara tembok pemisah ini Tidak boleh membuat kita menyimpulkan Atau menganggap bahwa wilayah atau tempat di dalam bait Allah Atau di dalam gereja itu baik Sementara di luar gereja itu buruk Tidak Karena istilah yang tidak kudus disini Bukan bermakna negatif saudara Melainkan sekedar menunjukkan area Atau tempat di mana kita biasa melakukan aktivitas sehari-hari Jadi bait Allah atau gereja itu disebut kudus Karena memang kita khususkan untuk melakukan aktivitas ibadah Bukan aktivitas sehari-hari Tetapi Allah itu sama-sama hadir Sama-sama terlibat di dalam hidup kita Baik ketika kita itu berada dalam gereja pada hari minggu Maupun ketika kita di luar gereja Di hari Senin sampai Sabtu itu Di hari apapun Di sepanjang minggu itu Allah juga layak kita muliakan Kita sembah di dalam seluruh aspek hidup kita Nah saudara-saudara Pesan dari penglihatan Nabi Yeskil ini Penting buat kita umat Allah di zaman ini Allah itu juga meminta kita gerejanya Untuk mempersembahkan ibadah yang sejati Nilai-nilai Injil yang kita nyanyikan Kita kotbahkan Kita doakan Kita percayai di dalam gedung gereja Itu harus kita upayakan mempraktekannya Di luar gedung gereja Ibadah kita di dalam gereja Harus kita tindak lanjuti Harus kita lanjutkan dengan berjuang mentaati Allah Berjuang menghadirkan kasih dan keadilan Allah Di tempat-tempat di mana kita melakukan aktivitas kita sehari-hari Karena hanya dengan cara itulah kita bisa berperan Turut mewujudkan nubuatan penglihatan Nabi Yeskil ini Yaitu berkat Allah Itu akan mengalir dari baik Allah Dari umat Allah Ke segala bangsa Ke seluruh bumi Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firmanmu hari ini Mampukan setiap kami yang mendengarnya Untuk menjadi penyembahmu yang sejati Baik di dalam maupun di luar gedung gereja Sehingga kami jemaatmu ini Turut berbagian Di dalam menghadirkan berkat Allah Yakni berkat injil kerajaan Allah Di seluruh bumi Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur berdoa Amin